Hai Oke YouTube kali ini kita nembur ya mau resin realship ini realship buat joran trivis multilang ya sekarang trivis sudah mewarna yang zoom main zoom 4,5 bisa 36 364 meter berat sekitar 120-an lah untuk panjang 55 cm kuas terguntung ya ini saya pesanan dua orang ini dengan pesanan satu orang tapi dia ambil dua jadi kembar pakai trivis semua ini ya yang pisu trivis yang disu multilang semayang enteng cuma cocoknya kayaknya kalau buat protokol ini terlalu lama ini ini ruasnya ruas kecungnya terlalu lentur cocoknya buat nukul melem ya kalau menurut saya sebenarnya buat nukul melem atau waduh water kalau untuk main game main bikin ini kurang bisa sih cuma naiknya itu lama harus mainan ini ngeteng banget 20 gram lumayan ringan bisa di zoom hari ini mauti resinnya ini sudah kemarin kan sudah tak apa namanya pasang karet kakar buat pegangannya ini untuk pipis ini ada dua jenis ya tutupnya ini ada yang satu pakai plastik ada yang pakai apa aluminium ini harmonium putih sama aluminium hitam plastik oke untuk cara pasangnya kemarin ada ada yang request ya cara pasangnya gimana ini ini alat yang aku buat sebelumnya kemarin di murah muriah tinggal ini diulir dikencangkan di longgarin bisa kalau yang ini jadi cara masanya tinggal dimasukkan ini untuk yang bagian bongkot ya bagian bongkot ini murah murah bautnya tinggal diputar sesuai diameternya ini biar kencang di atur bisa pakai tray juga ini tinggal dikencangkan sesuai ukuran jangan lupa yang bagian pangkal ini sama bagian yang depan dikasih solasi kertas biar gak lecet dikasih solasi kertas biar gak lecet ini kayak yang ini bang luah kita lecet oke kita masukkan terus kita kencangkan tinggal dikencangkan satu persatu harus kencang ya biar nanti gak muter pas muter itu pas kita tinggal tidur dia gak lepas kalau lepas bahaya kita murah marit hadir kerjaan kita jadi mesti dikencangkan ini kita kencang terus yang bagian depannya ini 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 kita kencang kalau bisa atasnya dikasih karet seperti ini dikasih karet gak bisa jadi nanti dia gak naik turun jadi saya buat mesin yang dua isi dua ini kalau pas lagi lemburan banyak bisa terkebut ini mejar-mejar setorang ini bisa langsung sekali resin dua juran bisa bikin yang isi tiga apa isi empat juga bisa kandung kitanya jadi saya pakai yang isi dua aja cukup lah oke kita mulai resin ya resin bagian ini oke jangan lupa subscribe oke oh iya ini cara kerjanya kalau bisa ya kalau bisa ya muternya ke kanan semua juga bisa yang penting ininya jangan sampai bersentuhan sama yang sebelahnya kalau bersentuhan nanti taprakan bisa berhenti makna gak bisa muter jadi pas pas bikin ininya antara dok satu sama dok dua motoran satu sama motoran kedua harus dibagi yang pas jadi nanti gak taprakan kalau bisa ya ininya tinggal diperpendek mur bautnya tipe-tipe pendek segini juga bisa jadi ini terlalu panjang memang karena pas kemarin pas ya pas dulu bikin itu gak ada yang pendek jadi seadanya jadi ini kita bikin muter bolak-balik biar gak taprakan seperti ini oke youtube ini kita lanjut resin hidupan streaming real shift ya ini bahannya ada dua yang ini yang ini untuk hardener pengeras ini untuk mensernya oke pakaran seperti biasa 1 banding 1 ya jadi ini 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 1 tetes ini 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 1 banding 1 tergantung kalau banyaknya tergantung berapa teknik yang mau kita resin oke ini 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 saya biasanya menurut 4 3 yang ini tersebut 1 adalah 2 3 5 6 7 6 7 7 7 8 9 9 6 7 8 9 9 11 11 14-15 semuanya satu-satu kalau ngaduk yang lama minimal 2 menit kalau ngaduk kalau ngaduknya enggak lama enggak rata nanti keringnya lama sudah cukup 12 jam satu hari itu enggak cukup malah mungkin terjadi jadi kalau ngaduk harus rata selamanya minimal-minimal dua menit-dua jika menit Oh ya ini dulu pas bikinnya buruk-buruk harusnya yang tinggi itu di sebelah belakang yang pendek bagian depan kalau ini agak sulit harusnya yang belakang itu yang ini yang tinggi yang bagian belakang yang pendek bagian depan jadi waktu pressing-an sudah lompat jadi dilatih terus minimal 2 menit biarkan dulu ya jadi aduk biarkan dulu nanti aduk lagi makin lama makin bagus terus mengadukannya selama-lamanya 4 kurang lebih 4 jam lah 4-6 jam kalau nggak biarkan rata kalau perbandingannya sekarang tidak sama tidak satu-satu bisa 2-3 hari juga belum kering oke kita istirahat dulu kita biarkan dulu selanjutnya di luar hujan deras ya luar hujan deras luar hujan deras suara halilintang sunturnya lumayan keras jadi kita kerja aja enggak usah banyak ngomong selamat menikmati 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 selamat menikmati